Sahabat Parvisata Sengsel, saat ini kita lagi mandi di pemandian Puyang Putri yang ada di Desa Sawak, Kecamatan Buara Pinang, Kabupaten Padawa. Jangan lupa berkunjung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sumber Mata Air yang ada di Pemandian Puyang Putri dikenal oleh masyarakat Desa Sawak dengan sebutan Ulotulung. Ulotulung adalah sumber mata air utama dari pemandian yang bersumber langsung dari dalam tanah dan dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki energi magis. Mandi di pemandian Puyang Putri ini dipercaya bisa awet mudah dan lebih glowing. Oke, ini salah satu destinasi wisata di Desa Sawak, Kecamatan Buara Pinang, Kabupaten Padawa, yaitu pemandian Puyang Putri. Pemandian Puyang Putri ini menurut mitos yang terjadi di masyarakat adalah tempat pemandiannya Kecamatan Puyang Putri. Nah, makanya silakan masyarakat coba sendiri di sini, paling tidak kita akan merasakan jerminya air dan sejuknya air ini. Selamat datang di empat lawan. Akses menuju ke tempat wisata ini tidaklah terlalu sulit. Dari jalan lintas Pagar Alam, Pendopo, Lintang hanya bernyarak 200 meter. Jika sahabat wisata ingin pergi ke sini dari arah Kota Pagar Alam dan Kecamatan Jarai, maka ancar-ancarnya adalah Gapura Selamat Datang di Kabupaten Empat Lawa. Pemandian Puyang Putri merupakan peninggalan warisan budaya dari Napak Tilas, tokoh legenda masyarakat Sumatera Selatan yaitu pemandian istri dari Serunting Sakti atau yang dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan yaitu Si Pahit Lida. Istri dari Serunting Sakti bernama Putri Mayang Sari Selain Serunting Sakti, Putri Mayang Sari juga merupakan Puyang, desa sawah yang menurut cerita atau legenda masyarakat, desa sawah merupakan Puyang yang memiliki paras yang sangat cantik, berambut panjang, memiliki kesaktian, dan merupakan bagian dari 7 bidadari yang turun ke desa sawah. Puyang merupakan orang atau tokoh legenda yang memiliki pengaruh besar dan merupakan leluhur masyarakat setempat. Dengan Puyang inilah akan menunjukkan tali persaudaraan diantara masyarakat dalam skala luas. Keunikan lain yang dimiliki oleh pemandian ini adalah debit air yang terus mengalir dari dalam tanah dan tidak pernah mengering walaupun dalam keadaan musim kemarau. Pemandian ini juga berada tepat di sebelah aliran sungai air durian atau air durian yang mengandung belerang atau sulfur walaupun bersebelahan dengan sungai yang mengandung belerang. Pemandian ini tetap terlihat jernih dan tidak terkontaminasi oleh kandungan belerang yang terdapat di dalam sungai air durian. Sahabat wisata yang ada dimana saja, ayo berwisata ke Sumsel aja. Tempatnya di Pemandian Puyang Putri Desa Sawal, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawa. Ambilah kain, kainlah batuk, dalam gerobot. Sekian video kali ini. Dan terus ikuti perjalanan Fun Trip Sumsel bersama Mas Sata. Masyarakat Sadar Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.